Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Oke guys sesuai daripada vote Teman-teman sekalian ada di tab komunitas Saya kemarin sudah share kepada teman-teman sekalian Untuk ngevote dan banyak sekali Yang ngevote untuk react cerama Pasal-pasal cerama Nah disini ada cerama daripada Ustadz Wadi Anwar Cara ini mampu rawat banyak penyakit Nah apakah cara ini Jadi kebanyakan orang biasanya itu Ketika mempunyai suatu penyakit kan Kedokter kan Sebagai apa namanya usaha kita Dan juga istilahnya sebagai Ikhtiar kita Untuk mencari kesembuhan Seperti itu Tetapi disini Ustadz Wadi Anwar Memberi satu cara Yang mampu rawat banyak penyakit Banyak penyakit Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran Kita play videonya Let's go Ya ini fadilah sedekah Tengok-tengok Tengok-tengok dengak Tujuh Oke ada tujuh guys Fadilah daripada sedekah Semuanya adalah hadith Satu Setiap sin Yang disedekah Dibayar oleh Allah Dunia sebelum akhirat Dengan gandaan Allah Syarat Sedekah itu kerana Allah Satu Dua Inna s-sadaqa t-sir Sesungguhnya sedekah Yang dirahsiakan Dutfi'u rada barrab Akan memadamkan Kemurkaan Allah Allah Siapa tak ada dosa Dalam dunia ni Semua kita buat dosa Saya yang bercakap Pun ada dosa Tuan-tuan Semua kita ada dosa Betul-betul Kita tak tahu Dosa mana Yang akan membuatkan Allah murka Dengan kita Kita tak tahu Malam ni Tuan-tuan Kita semua tahu Rahsia ni Dibongkarkan oleh Nabi Iaitulah Sedekah Memadamkan Kemurkaan Allah Allah cukup suka Orang bersedekah Allah Sebab tu Allah Pilih untuk tulis Pintu syurga Yang lapan itu Salah satunya Babu s-sadaqa Pintu sedekah Siapa-siapa Yang telahpun Merasakan Kemanisan Dan rahsia sedekah Ni saya umum Tuan-tuan Siapa-siapa Sahaja di kalangan Umat Rasulullah Yang ni saya jumpa Ramai lah Yang telahpun Melihat Keajaiban Sedekah Telahpun Merasakan Kemanisan sedekah Mereka tak pernah Tinggal sedekah Walau sehari Allah Betul Ini yang saya Lihat Yang saya perhatikan Dalam kehidupan saya Di keliling saya Dia takkan berhenti Ustaz tengok orang kaya Kul Bukan orang kaya Orang biasa Sekolah saya Di Kedah Di atas tanah Lebih kurang 4 Ekar Hampir selesai Sudah 80% Hampir selesai Bila kami Sema akaun Cek setiap hari Tengok Tuan-tuan cek lah Nak bayang Kontraktor Sebagainya kan 95% Daripada Pembangunan Sekolah kami Sejak daripada Batal pertama Datangnya daripada Orang-orang biasa Dan susah Allah Kami tak pernah Terima sejuta Kami tak pernah Terima ratus-ratus ribu Ada sekali Kami terima Sebab kami Cek akaun Tengok orang bagi kan 100 70 ringgit 35 ringgit 18 ringgit 13 ringgit Yang paling sikit Adalah seringgit Allah Saya perhati Yang seringgit tu Setiap hari dia bagi Masuk akaun Setiap hari dia bagi Saya perhati Dan ada di kalangan mereka Setiap hari Beratus-ratus Setiap hari dia Orang yang sama Beratus-ratus Masya Allah 95% Ataupun 90% Adalah daripada Orang biasa Yang membangunkan Dua Sedekah Memadamkan Kemurkaan Allah Allah Jadi tak Tak jadi untuk Murka dengan Seseorang yang bersedekah Betul 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 Kita banyak dosa Kita pastikan Mula daripada malam ni Sampai hari kematian kita Kita bersedekah Tiap-tiap hari Cari keluarga susah Cari keluarga yang paling susah Tiap-tiap bulankah Tiap-tiap minggu Hantar sesuatu Minggu ni Gula sekilo Minggu depan telur Sepuluh biji Minggu satu lagi Beras lima kilo Minggu satu lagi Bagi Berterusan Kena kreatif Ada rumah anak yatim Ada mak tahfiz Pergi-bagi Tiap-tiap bulan Beras Sepuluh kilo Ataupun setiap bulan Bagi minyak Ataupun tiap-tiap bulan Telur Tiga puluh biji Setiap bulan Gula lima kilo Setiap bulan Bagi Kerana ia memadamkan Kemurkaan Allah Allah Untuk berkata Tak ada dosa Dan takkan buat dosa Sampai mati Itu perkara yang agak jauh Betul Sebab setiap anak Adam Melakukan kesalahan Di antara sikit dan banyak Di antara kerap dan jarang Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil Tetapi membuatkan Allah murka Satu kataan je Satu kataan je Nabi kata Hati-hati Di akhir zaman Ada orang Kadang-kadang Satu perkataan Menurunkan murka Allah Allah Satu perkataan guys Satu ayat ya Dia perli Tutup aurat Dia perli Dia perli Zakat Dia perli Hukum Allah Hukum Islam Satu ayat je keluar Satu dua Tiga Ini semua berkaitan dengan sedekah Rupanya Sedekah ni Dia satu ibadat yang Sehingga kata Syedina Umar Bukan hadis Nabi Sehingga kata Syedina Umar Ketika para ibadat Berada dengan ibadat-ibadat lain Ketika sedekah Berada dengan ibadat-ibadat lain Kata sedekah Kepada ibadat lain Aku yang paling utama Di kalangan kalian Allah Tengok-tengok ni Kelebihan nak Nabi sebut ni Satu Allah jamin dunia Sebelum akhirat Dua Allah gandakan Sampai 700 kali ganda Tidak berhenti Dekat 700 Kalau orang itu Lebih ikhlas Dia boleh pergi sampai seribu Ya betul Bukan berhenti di 700 Tentang Dua Yang ketiga Dia memadamkan Kemurkaan Allah Yang keempat Nabi sebut Rawat pesakit-pesakit kalian Dengan sedekah Sebab tu Kalau orang tanya saya Masalah Macam ni Ubat banyak Sangat banyak ubat Antaranya istighfar Ubat yang power Ustaz Saya istighfar Banyak apa semua 40 hari lah Saya buat apa semua ni Tak selesai Saya kata Berbakti dengan Perbaiki hubungan Dengan mak ayah Lepas 40 hari Dia main Ustaz Alhamdulillah selesai Ada orang lain Pula datang Ustaz Masalah saya Sekian-sekian-sekian 13 tahun dah Ustaz Masalah saya Sekian-sekian-sekian Bagi ubat pertama Bagi ubat kedua Bagi ubat ketiga Kita tak tahu Yang mana satu Betul Ada orang sedekah Ubat dia sedekah Sebab dia sangat kedekut Termasuk dengan Ahli keluarga dia Allah Orang luar Jangan kata Kalau makan Tak pernah Dia buat bodoh Buat muka Tak berdosa Tak bersalah Orang tahu dah Dia ni kalau duduk Hantu satu ngur Dia bayang Memang tak bayang Kalau empat orang Di situ Dia ni jangan tunggu Hal lain boleh gagal Kalau nak ambil Yang ni tak payah Memang kedekut Oh Ada ni Pasal Dia ada wakil Setiap feda Mesti ada wakil Berubah tuan-tuan Jangan Allah cukup marah Dengan orang yang kedekut ni Nabi sebut Ia merawat penyakit Ada satu orang Pergi berjumpa Dengan Abdullah ibn Mubarak Dia ada Kudis dan nanah Yang keluar Selama tujuh tahun Daripada lutut dia Allah Tujuh tahun Tentang Kalau siapa yang ada Penyakit-pesakit Penyakit-penyakit Ekstrim ni Cuba ubat-ubat ni Tengok kan Selain daripada Rawatan kita ambil Daripada hospital Rawatan tradisional Kan Ni Secara Secara sunnah ni pun Cuba Betul-betul Satu orang ni Nanah dia Selama tujuh tahun Daripada lutut dia Banyak doktor Yang dia telah jumpa Banyak jenis Rawatan yang dia buat Tak lega Tengok tengok Maka Abdullah ibn Mubarak Ulama ni Mustahid ni Ulama tinggi Mustahid ni Orang salih Dia ni Ahli ibadat Dia juga pejuang Dia juga jutawan Dia ni Abdullah ibn Mubarak Dia kata Kamu pergi Ke kampung Sekian-sekian Kamu Gali Telaga Di kampung itu Untuk Diminum Dan dipakai Oleh orang kampung tu Sesungguhnya Penduduk kampung tu Memerlukan air Di situ Pisedekah Buat cara tu Laki ni pun Pergi tuan-tuan Dia keluarkan Duit dia Sebahagian Untuk buat proses Gali pun semua Air bersih Sedut daripada bawah Orang kampung pun guna Sabari Al-Rajul Maka sembuh Penyakit laki tu Allah Nabi sebut apa Dau Mardakum Bissadaqat Kalau ada Sakit-sakit yang Kronik dan sebagainya ni Kan Kita keluar Sebahagian duit kita Bersedekah Niat Ya Allah Keranamu Ya Allah Dan Ya Allah Aku niatkan Untuk Sembuh Penyakit Fulan bin Fulan Insya Allah Kalau sedekah tu Allah terima Allah juga akan Merawat Penyakit itu Oke guys Itulah tadi yang disampaikan Al-Ustaz Wadi Anwar Bahasanya Untuk Cara Yang Mampu Untuk rawat Daripada pesakit Ataupun Banyak-banyak Penyakit Adalah Sodaqah Allahu Akbar Ada salah satu cerita Dimana waktu saya Umrah Waktu saya membawa Jum'ah Umrah Daripada Indonesia Ini salah seorang Profesor Yang ada di Solo Dan beliau ini Selantiasa bercerita Kepada saya Di masa-masa Ketika di Mekah Bahwasannya beliau ini Tidak pernah Ke rumah sakit Allahu Akbar Jadi saya kaget Bener pak Enggak pernah ke rumah sakit Iya bener Kenapa pak Kok gak pernah ke rumah sakit Ketika bapak sakit Dan lain sebagainya Jadi beliau menjawab Ketika saya sakit Saya pergi ke Yayasan anak yatim Ataupun duafa Lalu saya bagi uang Seratus ribu Sepuluh ribu Lepas itu Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kesembuhan Alhasil Ketika saya itu Katanya Melihat dan Memegang kepala Anak yatim Lalu saya memberikan Uang Untuk sedekah Kepada mereka Dan Serta merta Ketika saya pulang Ke rumah Sakitnya hilang Ini keutamaan Daripada Sodaqah Dan ketika Sodaqah itu Kita yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ikhlas Mengeluarkannya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan senantiasa Membalas Akan langsung Membalas Daripada sedekah itu Apa yang kita nak Kita sedekahkan dulu Konsep Daripada banyak Dakwah yang ada Di Indonesia Salah satunya Adalah Ustaz Yusuf Mansur Yang sudah kita kenal Bahwasannya beliau ini Mempraktikkan Ilmu Sodaqah Yang mana beliau Ajarkan kepada kita Kita semua Kepada anak-anak muda Kepada orang-orang Yang dekat dengan beliau Dan kepada orang-orang Yang senantiasa Mendengarkan ceramah-ceramah beliau Bahwasannya Jika kita meminta sesuatu Maka Kita sedekah dulu Lalu kita meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Akan segera Allah kabulkan kepada kita Oke terima kasih Sudah menonton video ini Guys Jangan lupa Untuk senantiasa Bersedekah Jangan lupa Untuk senantiasa Membahagiakan Orang-orang terdekat kita Terutama keluarga kita Ibu bapak kita Dan saudara-saudara kita Apabila ada mereka yang Membutuhkan Memerlukan Maka segeralah Bantu Dengan apa yang kita punya Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya bin Ududuri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton